Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi di Catorungas channel Salam sejahtera untuk teman-teman semua Salam ternak, salam sukses Oke di video kali ini Kita akan memberikan informasi Tentang salah satu penyakit Dimana sangat Membahayakan untuk para Peternak unggas terutama untuk entok Kebetulan Kemarin ada yang bertanya Memiliki permasalahan yaitu Untuk ternaknya Terkena mata biru ya Apakah ciri-cirinya seperti ini Nanti saya Perlihatkan untuk teman-teman Supaya yang lain juga Bisa lebih memahami ya Apakah ini Ciri-ciri penyakit mata biru ya Nah Untuk itu Nanti kita akan Bahas ya Dan apa saja yang harus diperhatikan Agar Terhindar dari penyakit yang satu ini ya Oke Sebelum kita bahas Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe Bisa subscribe channel caturunggas Like apabila teman-teman suka dengan video caturunggas Dan Tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari caturunggas channel Oke Jangan di skip Ikuti terus di caturunggas channel Kemarin ada pertanyaan dari teman kita di instagram teman-teman Dan pertanyaannya Beliau memiliki Entok Atau unggas ya Unggas entok Itu memiliki ciri penyakit Seperti video ini ya Kita lihat dulu Ini adalah salah satu Video kiriman dari teman kita di IG Dan bertanya Apakah ini penyakit mata biru ya teman Dan Untuk cirinya sendiri Antara kepala dan juga leher itu Geleng-geleng ya Dan untuk Makan dan minumnya itu udah Nggak Apa itu Nggak mau ya Dan akhirnya nanti Tidak bisa terselamatkan Karena ini udah Parah ya Oke Jadi teman-teman lihat ya Jadi itu ciri penyakit apa Pertanyaan seperti itu Itu penyakit Yang dimana Untuk cirinya Teman-teman tadi bisa lihat Dia Kejang terus ya Antara kepala dan leher Itu gerak terus ya Gerak terus Terus Dia nggak mau makan Nggak mau minum Itu dikarenakan Dia udah terkena virus Dan untuk ciri Untuk entok yang Sudah terkena virus Cukup Cukup parah Itu seperti Yang ada di video Tadi Ya awalnya Nggak mau makan Nggak mau minum ya Tapi biasanya itu Stadiumnya Kalau udah parah Baru Nggak mau Makan Minum Kalau udah terkena Sebenarnya Kalau udah terkena virus Itu masih Mau makan Minum Jadi Didadakan Istilahnya Teman-teman Nah Kalau teman-teman Memiliki Entok yang Seperti itu Itu Sudah Pasti Dikarenakan Virus mata Biru Ya Sebenarnya Cukup Gampang Teman-teman Cukup Gampang Cuman Kalau udah Terkena Mata Biru Itu Biasanya Kita Udah Istilahnya Nggak ada harapan Gitu ya Sedih banget Gitu Karena itu Virusnya Dadakan Kuncinya Adalah Teman-teman Harus Semprot Disinfektan Untuk kandangnya Jadi Kalau nggak Pakai Vaksin Nggak Masalah Tentu saja Bisa Terhindar Dari Virus mata Biru Kalaupun Untuk Entok Yang Dibrief Apa itu Vaksin Tapi Dia Istilahnya Masih Belum Tepat Untuk Perawatan Di kandang Seumpama Air Minum Kurang Bersih Kandangnya Kurang Bersih Itu Sama Aja Masih Bisa Terkenal Virus Mata Biru Teman-teman Jadi Kuncinya Yaitu Pakan Kandang Nutrisinya Karena Itu Sebenarnya Virus itu Menyerang Kekebalan Tubuh Dari Entok Jadi Yang Kebanyakan Itu Yang Langsung Terkena Itu Sasarannya Yaitu Anakan Dan Umur Bulanan Ya Sekitar Sekitar 3 bulan 4 bulan Pokoknya Dibas 1 tahun Ya Itu Pasti Sudah Pasti Jarang Sekali Terselamatkan Tapi Kalau Untuk Indukan Itu Beberapa Kasus Kalau Untuk Indukan Itu Kalau Kekebalan Tubuhnya Bagus Itu Akan Tahan Terhadap Virus Mata Biru Ya Ini Terjadi Di Kandang Teman Saya Dan Juga Kandang Saya Juga Dulu Satu Kali Pernah Cuman Tidak Sampai Fatal Semuanya Terkena Terus Kalau Terkena Itu Tindakannya Apa Kalau Menurut Saya Itu Untuk Yang Terkena Virus Biasanya Langsung Disemilih Karena Itu Akan Menular Ke Yang Lain Tapi Kalau Virus Sudah Terhirup Oleh Unggas Yang Lainnya Itu Nanti Bisa Next Akan Ada Gejala-gejala Yang Timbul Juga Ya Kalau Untuk Saran Saya Kemarin Kalau Masih Sayang Dengan Entoknya Karena Entoknya Itu Kemarin Kayaknya Itu Yang Di Video Kayaknya Albino Mata Merah Ya Itu Coba Dicoba Untuk Pemberian Air gula Dan Juga Jeruk Nipis Dan Juga Di Karantina Ya Di Karantina Tapi Kalau Sudah Parah Itu Memang Sangat Susah Teman Teman Maka Dari Itu Teman Teman Cuma Bisa Antisipasi Untuk Kandang Semprot Dengan Disinfektan Kita Tidak Harus Pakai Vaksin Karena Vaksin Minimal Kita Harus Punya Unggas 50 Ekor Kalau Untuk Kemasan Vaksin Itu Kan 50 Ekor Sama 100 Ekor Terus Langsung Bisa Langsung Harus Dihabiskan Karena Tidak Bisa Untuk Disimpan Kalau Untuk Vaksin Maka Maka Dari Itu Lebih Efektif Saya Sarankan Memakai Disinfektan Jadi Kalau Kemarin Ada Yang Beli Ke Pembibitan Ke Saya Kemarin Sempat Ada Yang Mau Pesan 50 Ekor Itu Tanya Apakah Sudah Divaksin Dan Saya Memberikan Informasi Itu Tidak Pernah Saya Vaksin Vaksin Ini Semua Juga Enggak Pernah Saya Vaksin Cuma Penerapan Penyemprotan Disinfektan Dan Akhirnya Beliau Enggak Jadi Dan Maunya Untuk DOE Minta Murah Terus Dia Yang Vaksin Nah Itu Mungkin Pengetahuan Beliau Masih Belum Tahu Kalau Vaksin Itu Murah Sekali Teman Teman Murah Maksudnya Enggak Terlalu Mahal Itu Sekitar 50 Ribuan Sampai 100 Ribuan Tapi Enggak Tahu Sekarang Kalau Kemarin Segitu Kita Beli Di Online Itu Banyak Sekali Untuk Vaksin ND Dan Untuk Pemberiannya Itu Diteteskan Di Mata Unggas Oke Ini Pisang Enggak Bisa Dimakan Teman Teman Jadi Saya Pengalaman Saya Dari 2017 Sudah 5 Tahun Saya Enggak Pernah Pakai Vaksin Cuma Penyemprotan Disinfektan Yang Saya Terapkan Dan Alhamdulillah Bisa Menanggulangi Untuk Penyakit Penyakit Bisa Istilahnya Mencegah Oke Teman-teman Mungkin itu Saja Informasi Kali Ini Dan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Kalian Adalah Satu Partisipasi Untuk Mendukung Para Pecinta Seperti Caturunggas Channel Like Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Tombol Lonceng Untuk Aktivasi Video Terbaru Dari Caturunggas Channel Dan Share Ke Teman-teman Yang Lain Agar Informasi Dari Caturunggas Channel Tidak Sampai Di Kalian Saja Dan Untuk Teman-teman Yang Berminat Untuk Pembelian Entok Jumbo Dan Juga Telur Vertil Entok Jumbo Bisa DM Langsung Di Instagram Caturunggas Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Caturunggas Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Keselamatan Panjang Umur Kelanjaran Riski Serta Pelindungan Dari Tuhan Yang Maha Esa Oke Cukup Sekian Terima Makasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See You Next Time Sampai 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 Sampai